Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja ini kita lihat nih bekas olinya udah banyak yang nempel di asok breaker depannya ini tandanya olinya merembes atau bocor jadi nempel di as lama-kelamaan bocor olinya bakalan abis terus juga dipakainya motor enak jidak jeduk berasanya tuh kelihatannya udah kotor banget gua lah pake lapar juga hitam kena bekas-bekas oli dan kalau olinya yang bocurnya parah dia bisa ngucur netes ke sini terus kena ke kampas rem kena ke bis ntar kalau di rem depan enggak pakem nah terus kita siapin kunci ring kunci 19 dan 14 buat buka roda depan kita kendorin dulu terus ntar pis kendor kita cabut murnya tapi jangan langsung dibuka ini kunci L bintang buat buka kampas remnya ini bautnya buat buka shock breaker depan ada di sini ada dua karena biar amannya itu yang gua gua buka aja asoknya biar enak kita bongkar di depan nah fungsinya biar enggak dibuka dulu tadi rodanya kita jadi enak buat pengendorin bautnya nih kita kendorin dulu tuh kita lepas sambil kita bersihin yang sebelah sini juga disini letaknya tuh tuh ada dua baut 14 kita buka dua-duanya kalau udah kebuka bawahnya kita ganjel pakai apa yang penting ganjil di bawah sini nih kalau gua pakai bekas kaleng cat tembok karena ukurannya pas banget nah terus kita copotin remnya nekampas remnya baru kita cepetin roda anak gampang kan habis itu baru kita copotin satu-satu stroke backer depannya ini lebih mudah lho menurut gua cara yang seperti ini pelan-pelan kita tarik copot satu nah yang satunya lagi tinggal nah ini juga kita tarik lagi karena buatnya deku cepat semua kalau ada keras agak dicongkel warna jentar sama kunci eh kunci obeng min obeng yang tipis itu loh congkel dikit kayak gini nek tak 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 nah dia lepas sendiri baru kita eksekusi soknya yang pertama kita buka baut L yang ada di bawah nya neku juga kurang paham tapi gua ada puncak kunci satu set nah gua buka ini bisa ada yang pas bukanya pelan-pelan enggak usah keburu-buru takut bautnya rusak nah udah dibuka kita keluarin tarolinya tuh ini pasti ini biasanya nih ada ring tembaga ring tembaga jangan sampai hilang kalau hilang repot terbocor Nah kita kuras olinya dulu pelan-pelan nah kedua kelihatan banget nih oli sok blekernya udah hitam kotor jelek pokoknya nih enak dah pantesan dibawa jalan kerada gimana gitu kayaknya nah terus kita buka yang atasnya Nesil atas penutupnya nih nego pakai kunci yang kayak begini gua bikin sendiri naik kebuka tuh sepinya terbuka nah udah sampai kebuka kita kuras lagi kita keluarin kita buka yang pertama Nesil debunya kita keluarin baru ntar kita cabut sok soknya kita keluarin pelan-pelan nah udah kebuka baru kita cabut cabut kan cabut kita tiriskan lagi kita lelap pastiin soknya masih bagus jangan sampai ada lecet atau baret-baret kalau misal ada lecet enggak lama silnya juga kena lagi karena kegesek-gesek baretan nah yang ini kita keluarin juga nih kuncian buat hasilnya Nek tuh bentuknya kayak gini kita lelapin lagi Hai nah pelan-pelan aja nggak usah buru-buru kita lelapin juga supaya bekas-bekas oli yang kotor kebuang atau keelap nah gua bongkarnya pakai kunci pas 14-17 nih nyongkelnya gini setelah pelan baca bismillah dulu bismillahirrohmanirrohim tapi bebas sih kalau nyongkel pakai yang lain-lain rada susah kayaknya ini cara yang paling gampang menurut gua bongkara gini nih karena masih ada debunya gua korek-korek dikit pakai obeng min yang kecil kayaknya tadi lagi rada keras pas pengen nyongkel kita coba lagi tercongkel bismillahirrohmanirrohim pelampan aja enggak usah diburu-buru kalem 123 nah dicongkelkan nah begini nih ini yang udah mungkin dok aku dok hasilnya terus kita buka yang satu lagi yang sebelah kiri F sebelah kanan deh belah kanan kali ya Ayo kita lapin dulu nah ini kita buka botelnya kita ganjel obeng tuh agak ketik ketok-ketok biar masuk takutnya di selek nah udah kebuka kita lepas lagi perhatiin lagi sil tembaganya atau ring tembaga tijana bilang tuh nih ada kelihatan tuh kita kuras dulu sama yang sebelah sini juga udah hitam dekil jelek ya beginilah gimana lagi dah terus yang atas kita sambil buka pakai ini bikinnya kita ambil sepinya sepiring nah kebuka kita cepetin kita tarik lagi nah ini kita lepas kita sambil kocok-kocok baru ntar kita angkat Hai habis kita angkat kita lapin lagi sampai bersih fleksa lagi asnya ada baret ada recet ada enggak kalau enggak berarti aman kalau misalnya ada baret saran gua mending diganti dah karena itu bikin seal shock breaker shock olinya itu enggak awet sekarang kita lepas lagi yang sebelah sini kita bersih dulu takut kotor kita lap lap congel dikit kalau masih ada kotoran debu kita korek pakai obeng min yang kecil nah saatnya kita buka pakai ini kita lihat ini gampang apa enggak kayak tadi atau kalau tadi kan terhadap susah ini kita buka coba 122 eh berat banget ya bisa kali ya 12 ah bisa menggerada alot yang ini udah keras karena udah lama banget seinget gua ini belum pernah ganti dari awal beli ya karena memang motok juga jarang dipakai sekalinya dipakai juga jarak deket aman nah ini ini silnya yang kita mau ganti ya gue beli di online sih enggak tahu nih bagus apa enggak tapi ya kalau lihat dari komen-komennya positif sih kebanyakan nggak papa entah kita coba aja kalau versi gua ntar masanya gini pernya gue copotin dulu terus gue potong sedikit kenapa dipotong sedikit biar silnya rada ngejepit rada seret jadi oli itu enggak gampang bocor kita potong disini dikit aja perkiraan biar dia agak kecil bunterannya jadi rada sempit kita pasang lagi terpasang lagi di silnya dan dua-duanya begitu ini caranya paling ampuh sih karena awal-awal gua pasang dia nggak lama sebulan dua bulan rembes lagi sebulan dua bulan rembes lagi apakah karena efek silnya yang abal-abal atau gimana gua nggak ngerti deh tapi semenjak ini per gua potong sedikit gua kecilin itu aman sampai sekarang yang lebih dah kayaknya hampir setahun gua belum ganti silsok lagi nah yang satu lagi juga kayak gini nih pelan-pelan ya gue tunjukin nih kita lepas dulu pernya pernya daruh ada satu sil itu pernya atas bawah ada ada yang rada gede sama rada kecil itu dua-duanya gue potong perkiraan aja potongnya jangan kepanjangan jangan kependekan kira-kira biar bisa rapet aja dia tuh gua sih sedikit tak gua potong itu atas bawah ini bagus banget sih gua bilang gua juga waktu itu pernah ngeliat dari video-video yang lain tapi jarang banget yang ngasih unjuk kayak gini terus kita pasang lagi ntar kita masukin lagi di di dalam silnya jadi satu sil itu ada dua atas bawah tuh kalau kanan kiri berarti ada empat yang gedenya sama kita potong lagi kita perintir lagi tak potong aja dikit kita masukin terpasang lagi disilnya udah kayaknya segampang itu ya temen-temen ya tuh ini yang kecilnya lagi nek kita nggak usah saya cari ribet yang penting hasilnya oke hai 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 kita beresin lagi yang buat naruh silnya nih biar enggak ada kotoran dan masuknya juga gampang nah sebelum dimasukin cara gua-gua yang enak biar agak ser gitu masuknya gua olesin lagi gris atau gemuk Hai atau orang-orang bilang apa selin dapat selin kan make up ya Nih udah kasih gemuk kita ketok dikit yang kita getok itu sisinya ya yang nempel di bagian luarnya jangan yang bagian dalamnya bagian dalamnya ntar malah rusak karena bagian dalamnya itu geseknya sama as kita getok yang sisi luar bagian silnya kanan kiri depan belakang kanan kiri depan belakang nah yang satunya juga naik kita tambahin lagi getoknya biar yakin pakai silsok yang bekas tadi tuh biar enggak lecet kita pastiin udah lewat tadi tempat yang buat naruh pen sepinya itu ring sepi buat kunciannya lah biar silnya enggak menjelatkan ada tuh yang rada bulat tapi enggak bulat ntar kita pasang situ ada kayak jalurnya dia kita ketok pelan-pelan aja tuh nah ini dia nih kalau nih udah ketahuan jalur kita masukin udah pas berarti silnya udah cocok nggak usah dipukul lagi dimasukin lagi perkiraannya ini aja patokannya tuh ini udah kepasang berarti udah yang satu lagi kita pasang kita lap-lap dulu olesin gemuk atau gris tuh yang silnya juga sil luarnya jangan sampai kebalik ya ingetin kalau kebalik tersama aja jadi sil nggak berfungsi pokoknya seinget gue nih yang ada tulisannya bagian atas tuh kita getok langsung pakai sil yang bekasnya getoknya pinggir-pinggirnya jangan yang tengah pelan-pelan aja depan belakang kanan kiri depan belakang kanan kiri samping-samping semua kita puterin sambil getok kita sambil lihat kalau udah lihat tuh ada jalurnya berarti udah pas enggak usah digetok lagi Oh berarti ada yang kurang kita getok lagi pelan-pelan ketok-ketok-ketok-ketok tuh sambil lihat udah belum kita pasin sama ringnya nih kering-kering kita masukin nah kalau udah pas berarti udah cocok udah berhasil kita pasang silsoknya ntar kita tinggal isi oli yang baru olinya juga gue sekalian beli sama silnya itu di online nih kita pasang dulu botel yang tadi kita pastiin ring tembaganya ada tupung siring baga sebagai pengganti silnya biar olinya nggak netes atau nggak bocor ke bawah kita pasang yang satu lagi pasang enggak usah terlalu kencang sedang aja yang penting rapat enggak kendor kalau kencang-kencang ntar botnya selek malah tahu tambah kerjaan lagi jadi pada ribet tuh op 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 yang enggak kencangan kita lap lagi kita bersihin sambil gelap lagi nah gua pasang pernya belakangan karena pernya takut masih ada sisa-sisa oli oli yang hitam tak kecampur hitam kecampur yang baru iya ngapain sih sebenarnya tapi enak we jangan lupa kita minum kopi dulu mumpung masih hangat mumpung masih panas biar pikiran rada enak nah ini nih oli shockbreaker yang baru warnanya agak merah tapi agak merah gimana ya merah-merah gelap nah gua buat mastiin gua pakai gelas ukur perkiraan ukurannya sekitar 50-60 milik tapi kita samain kanan-kirinya biar enggak oleng takutnya biasanya yang udah-udah walaupun sama ditakar sama-sama 60 milik itu tingginya beda kanan-kiri itu yang yang sering dilupain tuh yang sering gak enggak dicek kalau udah habis kita isi lagi jadiin tersama aja nggak enak tuh ini yang gua takar lagi satu lagi 60 milik sekitar 60 milik 50-60 milik nah kita masukin lagi semuanya habis nah baru kita ntar kita samain terkocok-kocok dulu nah kita isi pernya serbin ntar kita lihat tes nah tingginya semana tuh kira-kira pas sama enggak ke anan-kirinya kalau enggak sama yang lebih banyak isinya kita tuang ke yang lebih sedikit kita lihat lagi kita ukur sama enggak yang mana yang lebih tinggi yang mana yang lebih pendek nah ternyata nah kita center deh tadi mau nggak kelihatan biasanya pakai itu kelihatan kunci ya lah toko obeng buat menyamain tingginya nih kita sodok dulu satu tingginya perkiraan aja tuh yang ini semangat yang ini wah ternyata kan ini kebanyakan ya dikit aja terpindahin dikit kebanyakan lagi kita kebalikin lagi dikit aja tuh nakarnya pokoknya biar sama sejajar rata kanan-kanan kiri kalau udah rata Insya Allah enak tuh dilihat lagi Hai ini biasanya yang jarang dilakuin nih untang-untang udah ngukur pakai gelas ukur ukurannya sama-sama 50 atau sama-sama 60 milik main masukin aja padahal di dalamnya tingginya beda ternyata Nah itu yang juga pengaruh kalau kita bawa motor resoknya kadang-kadang limbung atau kena belokan rada goyang jadi berat sebelah tekanannya itu pengaruh juga teman-teman ya Nah kalau udah dipasang kita pasang lagi tutup atasnya gua pakai alat lagi yang kayak gini nih alat gua bikin sendiri beli di online juga ada sebenarnya sih ya tapi gua bikin diri aja lah pengen tahu ya Alhamdulillah bisa kepakai kalau dipasang baru kita pasang tetes dulu nih tuh ntar kita pasang seal debu udah dipasang udah rapiin berisikin tinggal pasang ke motornya jangan sampai kembali berhubung kamera HP gua memorinya kepenuhan jadi masangnya gua enggak sempet video in ya mohon maaf ya tapi kurang lebih masanya gitulah hampir sama kayak kita bongkarnya udah enggak ribet-ribet lagi nah ini yang kunci yang gua pakai naik kunci 1419 neko 19 kunci ring ya terus juga juga pakai kunci L bintang buat buka itu tadi cakramnya bukan cakram nama penamanya Kampasnya itu rumah Kampas kaliper ya ini kunci L L berapa ya L6 kalau nggak salah perkiraan ini kanji udah lama soalnya udah sampai hitam begitu tuh nah ini buat buka hasilnya kunci 1714 kunci pas ini ada obeng min buat nyonggel shocknya depalu buat ketik-ketik dikit nah ini ada kunci ring 10 nah ada obeng min kecil pakainya tuh kata dibersihin debu ada tang buat motong per tadi nah ini alat yang gua bikin sendiri buat ngambil buka hasil atasnya hasil sok atasnya tuh cukup sekian ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh